Nah, terus di sini juga udah ada script-nya yang baru gua print Behind the scene ya, jadi tuh emang susah banget mau shooting berdua doang Hai, guys! Selamat datang kembali di channel gue! Kembali lagi dengan gue, Dara Karina Nah, jadi gue hari ini akan ngajak kalian melihat semua behind the scene kehebohan Karena hari ini gue mau shooting buat keliling dunia Nah, ini semua script-nya dan semua barang-barang udah siap Gua bawa jaket dua, semua ada di bagasi, drone, kamera Pokoknya heboh, Ben! Nah, teman-teman, bagi kalian yang belum sempat nonton kemarin di Trans 7 Jadi, Dara sekarang mau ngajak kalian nih ngeliat lebih deket dari behind the scene-nya Sampai cuplikan-cuplikan video yang sempat juga ditayangkan di TV Nah, penasaran kan? Yuk! Nah, lo itu akhirnya kita udah nyampe di Triberg di Black Forest Terus, aku pengen cerita sedikit nih tentang Black Forest Kalau kalian di Indonesia pasti pernah denger kata-kata Black Forest Pasti langsung ingetnya kueh kan? Nah, kalau di Jerman, itu adalah sebuah wilayah area Dan lokasinya ada di Barat Daya Jawa Jalannya licin banget Oke, lo itu aja di sekarang Di sekarang daerah bener-bener udah ada di dalam Black Forest hutannya Kalau kalian kesini tuh bener-bener berasanya kayak dingin, lembab dan pokoknya misterius deh Gak sih asal-muasal namanya Black Forest itu? Karena katanya saking lebatnya pohon-pohon cemara dan pinus ini yang menghilangkan Kenapa mau hilang? Nah, makanya katanya kalau misalnya kalian lagi berkunjung ke sini Jangan lupa ngafalin jalan karena kalian bisa tersesat Nah, kalian pasti tahu dong dongeng Hansel & Gretel, Snow White dan Rapunzel Itu semua dongeng ceritanya, inspirasinya dari Black Forest Ini harganya 3,95 euro Oke, aku menemukan cincin topi Bollenhut Lucu ya? Oke lah itu aku akhirnya jadinya belanja deh Karena kebetulan KKI Parkour itu ulang tahun, jadi kita mau beliin ini Dan harganya lagi diskon, cuma 5 euro Oh Well, udah habis beberapa Ayo, kita mau angkat aja Di salam di salam? Mhmm Udah habis teba Main Lepas Sampai ya 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 Laito, jadi sekarang Dara mau kasih tau total belanjaan souvenir kita tadi di Black Forest Jadi yang pertama kita belanja 7,40 euro dan yang kedua itu 3,39 euro Jadi totalnya sekitar 10,79 euro Nah itu setara 180 ribu rupiah Jadi gak terlalu mahal ya Jadi Shaffer ini yang pertama kali menemukan resepsi Black Forest Jadi yuk kita langsung masuk Nah Laito, jadi penemu resep pertama yang namanya Black Forest itu Ini dia, namanya Joseph Keller Dan bapak ini, si Shaffer, itu dia mengembangkan resep yang aslinya dari Joseph Keller Dan sampai sekarang turun menurun ke keluarganya Oke Laito, jadi Black Forest cake-nya aja udah mau hampir habis Tuh liat, tinggal sisa segitu Oke Laito, jadi kita udah beli Dan karena lagi pandemi, kita tuh gak boleh makan di dalam restorannya Jadi sekarang kita mau cari tempat untuk makan Yuk! Oke sekarang kita mau cobain dulu ya Black Forest asli dari Black Forest-nya Oke kalau kalian lihat nih, enak banget Krimnya itu lembut banget kayaknya ya keliatannya Let's try Coklatnya itu masih bisa dirasa kayak kres gitu di dalam mulut Dan juga bolu sama krimnya itu perpaduannya enak banget Karena krimnya itu gak terlalu manis Dan bolunya juga Enak banget, enak banget Aku mau cerita sedikit nih tentang Black Forest kue ini Jadi bahan paling penting di kue ini adalah cherry-nya Jadi karena katanya cherry-nya ini itu khas Dan cuma tumbuh di area Black Forest ini Laito, sekarang darah udah ada di depan kuku klok terbesar di dunia Kalau kalian lihat di belakang darah ini Besar banget ya Nah tadi kan kalian udah lihat ya Di tempat souvenir yang kecil-kecil Nah ini yang paling besarnya nih Nah di tempat inilah tempat produksi di abad 18 si kuku klok ini Oke lo itu jadi di sebelah kiri bagian aku ini adalah negara Jerman Dan yang ada di depan aku Di sana itu negara bagian Perancis Dan sekarang kita mau ngelewatin Dan jembatan ini untuk nyampe di negara Perancis Cuma butuh lima Dan juga kalian jangan lupa bawa dua currency ya Karena currency di Swiss adalah Swiss French dan Jerman dan Perancis adalah Euro Nah makanya tiga negara ini punya gabungan airport namanya Euro Airport Nah kalau kalian mendarat di airport ini kalian harus tahu mau kemana keluar ya Karena kalau kalian salah keluar kalian bisa keluar di negara lain Nah bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Eropa tapi gak punya waktu banyak Tapi pengen mengunjungi beberapa negara sekaligus Nah ini adalah tempat paling ideal Karena teman-teman gak perlu menjelajahi Eropa dengan pesawat terbang atau kereta api Jadi kalian udah bisa langsung ngeliat 3 negara dalam 1 tempat sekaligus Kembali ke link dunia Jadi sekarang daerah udah ada di posisi yang lebih tinggi untuk melihat 3 negara langsung Jadi sekarang daerah ada di Jerman Dan kalau kalian lihat di sebelah sana itu adalah udah negara Perancis Dan di sebelah sana udah negara Swiss Sepatu udah sangatlah bersih ya Ya sudah lah ya Jadi karena hari ini adalah tambahan cuti Jadi gue mau makeup sama sekali Jadi gue pake kecowot aja Karena gue lagi jerawatan jadi ya sudah lah Ada yang lagi berkuda di sana Oke jadi sekarang kita lagi di point yang berbeda Kita lagi mau bikin brown shoot Dan sebenernya ini dingin banget ya Dari tadi tangan gue tuh udah beku banget Ini kayak sampe merah Dan tapi untungnya hari ini nice weather Banyak matahari Dan ini bapak kameramen abis ngambil baterai di mobil Nah temen-temen thank you so much yang sudah nonton Semua behind the scene dan juga cuplikan-cuplikan videonya Nah bagi kalian yang waktu itu kelewatan nonton di TV Kalian bisa nonton dan linknya sudah aku setiapkan di description box Oke temen-temen segitu dulu video kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye